Inilah sosok pengganti Jokowi di 2024 nanti Masa jabatan presiden Jokowi terhitung sudah tidak lama lagi Tentang sosok siapa yang akan menggantikan presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan Ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masur di Indonesia khususnya Jawa Disebutkan oleh Ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro Lantas seperti apa Ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di 2024 nanti Dalam Ramalan Jayabaya pengganti presiden Jokowi adalah seorang Satrio Peningit Mengenai pemimpin Indonesia masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi presiden Republik Indonesia Kata Noto Negoro adalah menata negara Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia Dalam kata Noto Negoro No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno Dimana dua huruf di belakang nama Soekarno yaitu No Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To Kemudian kata No Goro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono Sementara B.J. Habibie, Gusdur, dan Megawati tidak termasuk Karena memimpin Indonesia tidak penuh satu masa periode Melainkan hanya transisi saja Dan pada tahun 2024 nanti Akan ada pengganti kepemimpinan presiden Jokowi Yang sudah menjabat dua kali Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go Banyak masyarakat yang melhubungkan dengan dua nama yang diisukan akan maju dalam Pilpres 2024 Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo Dalam Aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gold Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio Kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya Sekarang mari kita bahas siapakah sosok Satrio Piningit Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya Sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut Yaitu pemimpin Indonesia tahun 2024 nanti Yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini Bangkit menjadi mercuswat dunia Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno Dalam hasana budaya Jawa dikenal 3 Satria Satria Pinandita Pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual Satria Pinili Yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka Dan menjadi penunjuk jalan di masa kegelapan 3. Satria Pinangit Adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan Ciri-cirinya ialah karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya Dalam salah satu karyanya Raden Ngabeyi Ronggo Warsito Menulis sebuah ramalan tentang sosok Satria Pinangit Diceritakannya bahwa ada 7 nama Satria Pinangit Yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan pengaruh Majapahit dulu 7 nama itu antara lain 1. Satria Kinunjara Murwa Kuncara 2. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar 3. Satria Jinumput Sumela Atur 4. Satria Lelana Tapa Ngerame 5. Satria Piningit Hamong Tuwu 6. Satria Boyong Pambu Kaninggapura 7. Satria Pinandita Sinisihan Wahyu Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satria Piningit Bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda Ketujuh nama Satria yang diungkapkan oleh Rongo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi Karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang Satria satu persatu seperti yang telah diramalkan Namun terasa ada yang tidak pas Karena dengan begitu setelah ketujuh Satria telah merambungkan tugasnya Maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh Satria itu sebagai satu karakter yang utuh dan tidak terpisah-pisah 1. Satria Kinunjara Murwa Kuncara Dilambangkan sebagai Satria Kinunjara Yang artinya adalah Seorang yang berwatak Satria Namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara Dalam arti disembunyikan oleh Sang Waktu bukan bersembunyi Hingga akhirnya Sang Waktu mengizinkan ia keluar Maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwa Kuncara terkenal ke seluruh jagad 2. Satria Mukti Wibawa Kesandung Kesampar Mukti Wibawa artinya mulia dan berwibawa Manusia ini adalah seorang Satria yang mempunyai watak yang mulia Selayaknya seorang Satria dan mempunyai kewibawaan Namun selama masa Kinunjara ia sering kesandung kesampar Yang artinya selalu ada yang berusaha menjengkel jalannya 3. Satria Jinumput Sumla Atur Jinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat Untuk ikut Sumla Atur Membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara Mengapa memakai istilah Jinumput? Karena telah dijelaskan Bahwa sebelumnya ia tidak berangkat dari kalangan politikus atau pemerintahan Malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa 4. Satria Lelana Tapang Rame Lelana mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh Kepentingannya adalah tapang rame Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan 5. Satria Piningit Hamong Tu Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjara di atas Bahwa artinya bukanlah di penjara Melainkan hidup bagaikan di penjara 5. Hamong Tu Artinya Satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang Yang telah lama dilupakan orang Agar rakyat Nusantara mempunyai jati diri yang kuat Namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut 6. Satria Boyong Pambukaning Gapura Boyong Pambukaning Gapura mempunyai makna Satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka Gapura Namun kami rasa Gapura disini mempunyai makna yang sangat luas Bisa jadi Gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat Akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya 7. Satria Pinandita Sinisihan Wahyu Pinandita bermakna bahwa Satria ini akan memimpin bangsanya Sedangkan Sinisihan Wahyu Mempunyai makna bahwa dalam memimpin dan menentukan sikap Ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gemblengannya dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya